Halo assalamualaikum jumpa lagi kali ini aku mau bikin makanan korea yang satu ini kalian udah pasti pada tahu kan yang hobi nonton drakor yep betul japcai makanan lezat korea satu ini tonton terus ya videonya sampai selesai Halo assalamualaikum jangan lupa like comment sama subscribe dan ini bahan-bahannya aku pakai daging sapi yang udah aku iris tipis-tipis dan ini kita marinasi dulu pakai kecap asin aku pakai 2 sendok kecap asin kemudian pakai lada hitam secukupnya aja kemudian aku tambahkan saus tiram dan tak lupa kecap manis biar manis dan yang terakhir aku pakai minyak wijen dan ini untuk sayur-sayurannya ada bawang putih bawang merah daun bawang jamur wortel dan bayam untuk bawang merahnya boleh diganti dengan bawang-bawang baikan aku nggak ada jadi aku pakai bawang merah dan ini untuk bihunnya bihun koreanya ini dari bahannya tuh dari ubi nah bentuknya seperti ini dan ini aku beli memang di toko khusus korea pertama-tama kita rebus dulu bihunnya ini aku banyak banget masaknya kebanyakan karena biar tuas makannya setelah direbus kita pilihkan dan kita seram dengan air dingin atau air kerang nggak papa kita cuci-cuci dulu kita ini biar nggak lengket Hai dan ini kita persiapan masak dagingnya kita tumis bawang putih sama bawang merah sama bawang merah two-dang-cobet yang sama dan juga siapa lempari dienamu buang sedang buang sarung buang tumis sampai harum kemudian kita masukkan dagingnya kita masak sampai daging berubah warna dan sampai empuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini di panci yang sama kita selanjutnya masak wortel kita tumis aku tambahkan sedikit minyak ini aku tambahkan bayamnya kalau kalian mau pakai sayuran apa aja bisa itu sesuai selera aja dan karena di sini aku punyanya sayuran yang ada stok di kulkas ini aja jadi aku pakai yang ada aja setelah selesai kita sisihkan kita campurkan ke wadah barengan sama dagingnya tadi selanjutnya kita tumis jamurnya jamurnya sebelumnya kita udah rendam pakai air panas dan kita cuci biar enggak bau tanah selanjutnya masukkan daun bawang boleh ditambahkan sedikit garam atau merica dan ini kita sisihkan lagi dan saatnya pencampuran dengan mie ini jadi kalau mie korea itu kita masak semuanya nih jadi satu habis itu kita tinggal campur-campur di dalam wadah sedangkan kalau bihunnya kita bihun Indonesia kan kita masaknya masih dalam satu di wajan gitu masih dalam api nyala nah ini semuanya udah mati baru kita campur-campur dan ini setelah kita campur-campur sampai rata kita bisa icipin kita bisa tambahkan apa yang dirasa kurang kalau disini aku tambahkan lagi kecap manis saus tiram sama minyak wijennya biar rasanya sesuai selera kita sekiranya kurang manis atau kurang berasa bisa tambahkan kecap asinnya kecap manis dan sesuai selera setelah itu kita aduk-aduk lagi kita campur sampai merata dan ini dia jap jai siap dihidangkan jangan lupa taburin biji wijen di samping enak ini juga mengenyangkan jadi kalian wajib coba ya kalau nggak ada bihun yang produk koreanya bisa pakai bihun lokalnya Indonesia dijamin enak dan bikin ketagihan tadaaa looks yummy oke terima kasih ya yang sudah menonton jangan lupa like komen share dan share